Alta Halilintar sedang menjadi sorotan tajam netizen Usai diduga mengunggah ulang sebuah postingan Yang menyinggung masa lalu almarhumah Vanessa Angel Bikin lemari lagi Bang Atta Karena sekarang baju aku masih dalam box dan koper Ya Pak Aji yang kita udah lihat di sosmed Ata sudah mengunggah video call sama Pak Aji nih Ini perbincangannya apa Pak Aji Bukan nih kemarin kamu itu juga nanya Bukan Bukan Kalau lagi nanti sih boseng go dong Minum kolagen Perancis aja nunggu deh endorse dulu Ups Modal sendiri dong Kayak gue gak pelit sekali belanja kolagen Perancis Abis 1,5 juta Lagi ngadi-ngadi nih Emang nih Bang Atta nih Ah pake-pake lo nge-repost postingan si Vanessa Angel Yang udah almarhumah gitu Hah Kenapa Bang? Bagi apaan nih yang kurang? Coba cerita disini Kakaknya si Jarwo di boycott di stasiun televisi Ya kakaknya si Haji 2 bulan katanya di boycott di stasiun televisi Ini postingan video ini Tapi aku mau tanya dulu Apakah berita ini Ya apakah berita ini fitnah atau benar? Benar gak sih dia di boycott? Soalnya lewat terus di FBP TikTok gue Baik sahabat sekalian Jumpa lagi bersama saya di channel ini Dimana pada kesempatan video kali ini Saya akan mereaksi beberapa buah video Terkait dengan perseteruan Atau juga ya Saling sindir-mengindir Antara Atta Halilintar Dan juga hujian-hujian tiutam ya Nah seperti yang kita ketahui bahwa Baru-baru ini Atau juga Atau juga Memposting sebuah video Yang disinyalir Menyindir Fuji Kemudian yang berikut Meripost kembali Video Dari Vanessa Angel Lalu komentar-komentar netizen dulu Bahwa Vanessa Angel Hamil di luar Mika Karena desakan dari para netizen Akhirnya Atau juga Menyampaikan permohonan maaf Sekalipun permohonan maafnya Melalui WA Dan juga video call Nah ketika pernyataannya Permohonan maafnya Melalui video call itu pun Masih dipersoalkan oleh netizen Dan bahkan terakhir Atta Halilintar Memposting Instastory Terkait dengan Isi chatnya Dengan Haji Faisal Ayah dari Fujianti Dan juga Video call ya Permohonan maaf Dari Atta Halilintar Kepada Haji Faisal Namun di video kali ini Kita akan melihat Sebuah video Yang sengaja Diunggah oleh Fujianti Utani Yang disinyalir ini Masih disinyalir spekulasi Dari para netizen Bahwa itu video Ditujukan untuk Menyindir alia Istri dari Torik Halilintar Isinya kira-kira Seperti apa Mari kita saksikan Video-videonya Dan juga Statement Atau pernyataan-pernyataan Dari para netizen Tentang Perseteruan mereka Mari kita saksikan Video selengkapnya Cantik karena uang suami Itu sudah biasa Tapi kalau cantik karena uang sendiri Itu sangat luar biasa BOOM Bikin lemari lagi Bang Atta Karena sekarang Baju aku masih dalam box Dan koper Kamu juga kan Aku waktu nikah sampai 2-3 minggu Masih pake koper Di dalam kamar Nggak ada tempatnya Diketahui Ini bukanlah kali pertama Bagi Atta Lintar Mendapatku jatah netizen Karena berurusan Dengan Fuji Dan keluarganya Sebelumnya Atta dan Aurel Juga sempat menjadi Bulan-bulan netizen Lantaran usai Torik Diketahui putus Dengan Fuji Beberapa waktu lalu Aurel Terdapatan menjodoh-jodohkan Alia Masaid Kepada Torik Begitupun dengan hal Yang terjadi Dalam waktu dekat ini Dimana Atta Mendadak banjir Hujatan dari fans Fuji Lantaran konten Yang ia unggah Yang berisi pesan Tentang seseorang Yang berpacaran lama Tetapi belum juga Dikenalkan kepada orang tua Diduga Tertuju Atau menyindir Fuji Dugaan Atta Alilintar Sindir Soha Vanessa Ejau Pira Belakangan Namanya Kembali Menjodohkan di bahan Konsip di media sosial Terkait video Unggahan dalam akun Media sosialnya Agaknya Apa yang salah Dengan video itu Hingga warganit Beramai-ramai Memenuhi kolom Komentar Ternyata Usut Punya usut Hal itu Lantaran Bayang diditin Menduga Bapak pada video Tersebut Atau memperisi diran Terkait Vanessa Angel Lalu Bagaimana reaksi Haji Paisal Selaku Bertua Dari Mendihang Vanessa Atau Alilintar Merupakan Selebritis Sengaligus Konten Kreator Kondang Indonesia Dengan Jumlah Pengikut Terbilang Banyak Sehingga Tak heran Jika Tindak Tanduknya Serih Menjadi Pusat Perhatian Publik Bahkan Sepertinya Hal kecil Sekalipun Bisa Menjadi Trending Topik Pembahasan Di Media Sosial Seperti Kalian Ketaui Belum Lama Ini Nama Atta Kembali Ramai Menjadi Satu Nama Artis Indonesia Yaitu Almarhumah Vanessa Angel Skandal Atta Baru-baru Ini Bermula Dari Posting Seorang Netizen Yang Kemudian Dihunggah Ulang Alih Atta Di Akun Media Sosial Posing Tersebut Berisi Tulisan Yang Mengunggit Masalah Dugaan Vanessa Angel Hamil Duluan Sebelum Nikah Sontak Saja Hal Itu Memicu Kegaduan Di Kalangan Warga Net Indonesia Dan Menuai Banyak Komentar Pendas Dari Netizen Tak Hanya Ata Rupanya Aura Sang Istri Puntur Terkena Getah Juga Bahkan Beberapa Netizen Tiga Menyeret Tambah Anak Anak Mereka Serta Tasegan Melakukan Bodi Shemi Karena Berita Yang Membawa Nama Isi Dari Mendiang Anak Semakin Hemoh Haji Faizal Akhirnya Angkat Bicara Dalam Memancurannya Dengan Awak Media Beliau Mengaku Tak Mau Lebih Jauh Menanggapi Persoalan Nata Lilintar Sendir Soal Vanessa Eja Sebab Haji Faizal Berpendapat Belum Tentu Juga Ata Menunjukkan Pusingan Tersebut Untuk Menyedir Almarhum Pendantunya Ia Mengatakan Kalau Ada Komentar Komentar Seperti Itu Saya Tidak Ingin Menanggapi Tujuan Pastinya Juga Belum Tentu Kekita Faizal Justru Meminta Awang Media Untuk Menanyakan Langsung Persoalan Tersebut Kepada Ata Bagaimanapun Juga Semua Ini Berawal Dari Pusingan Ata Jadi Menurutnya Lebih Baik Awang Media Bertanya Langsung Kepada Ata Mengadai Baksud Dari Unggah Tersebut Agar Lebih Jelas Sebelumnya Konten Kreator Satu Ini Memang Mempasing Ulang Unggah Netizen Yang Menyinggung Soal Kehamilan Diluar Nika Vanessa Eja Kita Udah Lihat Di Sosmed Ata Sudah Menggah Video Call Sama Pak Haji Ini Pergencangannya Apakah Haji Kemarin Kemudian Bukan 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 Gini Gimana Haji Ya Kemarin Siap Kepada Bia Aku Sayang Saya Menyampaikan Tentang Tihal Konten Duga Mungkin Di Story Yang Mana Maka Tanyakan Yang Mana Dulu Kusai Heboh Dugaan Singgung Masa Lalu Vanessa Angel Aurel Hermansyah Mendadak Ngaku Kecewa Ke Orang Dekat Siapa Yang Dimaksud Aurel Hermansyah Membagikan Curhatan Pasca Sang Suami Atta Hal Lintar Buat Kehebohan Lantaran Membahas Soal Masa Lalu Mendiang Vanessa Angel Di Tengah Serangan Kritik Aurel Woi Lo Tau Setan Setan Itu Dikutuk Ke Neraka Sama Allah Karena Kesombongannya Nah Lu Ngaku Manusia Tapi Sifat Kayak Setan Sombong Sombong Tunggu Sombong 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 Alta Halilintar Sedang menjadi sorotan tajam netizen Usai diduga mengunggah ulang sebuah postingan yang menyinggung masa lalu almarhumah Vanessa Angel Alhasil, unggahan kontroversial Atta tersebut mendapat reaksi keras dari netizen yang rame-rame meng-unfollow akun media sosial pribadinya Meski sudah memberikan klarifikasi melalui postingannya, Atta enggan menanggapi pertanyaan dari awal media dan memilih kabur Dan berikut klarifikasi Atta Halilintar yang diduga sudah menyindir almarhum Afanesha Angel Sebagai orang baik dan temannya, Al-Fatihah buat Kak Vanessa Kak Vanessa orang baik dan teman saya Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji Biarkan Kak Vanessa tenang Tulis Atta dalam kolom komentar Terima kasih 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 Seringannya, Aura menyebut jika suaminya telah difitnah. Sedangkan mengenai konten Jangan Dea hanya mengikuti apa yang sedang viral di media sosial, tanpa ada maksud sindiran terhadap pihak manapun. Lantas, seperti apa komentar Anang dan Ashanti mengenai permasalahan tersebut? Jujur, ya kan fitnah kan, ya kan fitnah kan, ya bukan gini, maksudnya aku, itu kan fitnah, yaudah didoakan aja. Jujur, dari kemarin itu kan liatkan storiku, aku tuh lagi bubukaan lumir, aku lagi kerja, lagi buka budarmi, lagi live, lagi macam-macam. Aku tuh jujur, sama Allah belum pernah ketemu yang bener-bener ngobrolin tentang ini. Aku malah ngeliat dari postingan IG-nya siapa, gitu. Terus aku tanya loh, Kak, kamu kan sudah pernah ngasih red line dulu, ngasih garis merah lah. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini, udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia, ya Allah, dengan kita berhitung, ada yang lain lagi. Kalau kita kan, mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial mood, ya yang bukan terbuka lagi, udah selesai luasnya terbuka. Jadi, apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka, ya enggak, enggak, gitu. Jadi, mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif, pastinya karena punya anak, gitu. Kalau di saat kita udah punya anak, tuh pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin ketanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita, gitu. Jadi, ya, aku rasa aku belum benar-benar ngobrol sama dia tentang hal ini, gitu. Jadi, aku karena kemari benar-benar dua minggu fokus ke ujian desertasi aku sama ke Lumier. Jadi, ini apapun itu mudah-mudahan, apapun coba yang mereka... Mudah-mudahan ini ujian, pasti kalau sudah ujian, pasti bisa naik. Aku yakin enggak mungkin mereka, maksudnya, mau nyinggir siapa-siapa menurut aku harusnya sih enggak gitu, ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku enggak ngerti juga, belum ngobrol juga, belum ngerti. Tapi, ya, tapi kalau menurut aku, Aurel sama Abang, harusnya enggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya. Tapi nanti coba aku tanya lagi apa permasalahannya, karena jujur benar-benar lagi enggak. Aku cuma pernah melihat apa yang kemarin kayak tayangan postingan aku di TikTok, yang udah dua-tiga tahun yang lalu gitu ada disangkutin sama apa. Jadi sekarang tuh berita tuh kayak udah yang lama disangkut-sangkutin atau apa gitu. Tapi aku tidak tahu tentang masalah mereka tuh, tujuannya apa atau gimana, tapi aku yakin mereka... Makanya didoakan sama-sama dan teman-teman dibikin damai aja. Kita hidup di negara yang sosial medianya sudah seluas ini. Makanya tuh, desertasi aku, adaptasi artis menghadapi transformasi digital. Jadi kita memang udah teruji, kita sekeluarga udah teruji, udah siap mental. Kita tuh ada dua dunia, dunia nyata sama dunia... Hari ini kita disukain, besok bisa diiniin tuh udah biasa lah. Jadi ya menurut aku, ya itulah hidup di era sekarang. Oke, apapun yang sekarang mungkin lagi jadi suatu berita, ya baiknya kita hadapi secara dewasa dan tidak sejaksana. Karena aku mudah-mudahan aku yakin keluarga intiku harusnya tidak punya sifat yang ada menyindir orang lain atau nulis-nulis status yang kayak gitu. Seharusnya kita tidak seperti itu ya, yang aku yakin dari anak-anakku. Jadi, kalau memang ternyata ada berita-berita lain yang seperti itu, itu jujur kita belum ngobrol sama mereka juga karena bener-bener ketemu aja. Tadi kan sekilas gini, kita juga bisa pergi lama dari Jawa, dari Surabaya Bistet. Jadi, di Jawa udah hang nih. Pokoknya didamaikan, didamaikan, guys. Jauh lebih baik. Unggahan ulang Atta Halilintar yang diduga telah menyindir masa lalu almarhumah Vanessa Angel tidak hanya mendapat tanggapan dari Ashanti dan Anang Hermansyah, tetapi juga dari Haji Faisal yang tidak lain bertua dari almarhum Vanessa Angel. Meski tidak mengetahui konteks unggahan Atta, Haji Faisal menyayangkan sikap Atta yang mengorek masa lalu orang yang sudah tidak ada. Meski sedih dan kesal, Haji Faisal tidak mau berpolemik dengan keluarga Atta. Sesekali dirinya hanya menyayangkan unggahan tersebut, jika memang benar Atta melakukannya untuk menyindir masa lalu menantunya. Kami sedih dan kami donggol ya. Ya, sedih dan kami donggol dan kami menambah rasa kurang senang juga kepada orang-orang yang berbicara seperti itu. Terus sekarang saja luar biasa benar ya. Keluarga sih, ya, sihatan ya. Tapi ya, karena tadi kan banyakkan masalah. Netizen. Kalau masalah dengan keluarga Atta, sejauh ini enggak ada, saya bermasalah. Saya masih sejauh ini masih baik-baik saja. Entah, kalian coba tanyakan. Itu saja maunya. Kalau kalian menemukan suatu komen-komen atau komentar-komentar yang kurang pas menurut kalian tentang diri saya, tentang anak-anak saya, ada yang kurang pas, ya kalian tanyakanlah dulu kepada dia, apakah arahnya ke kami atau bagaimana, saya juga tidak paham. Ladi saya sih, hal itu sudah hasil. Masalah-masalah, akhirnya itu kan sudah masalah. Saya rasa enggak perlulah di, ya, apa ya, sebetulkanlah. Kurang tepat. Masalah, bukan sudah. Sudah berlaku. Ya, sedih juga saya ya. Masa hal itu diunjuk-unjuk lagi, sementara anak dan menantik saya sudah tidak ada ya. Masanya kurang tepat itu. Sementara saya selama ini sudah berjuang, menuruskan pemerintahan-pemerintahan baik tentang anak, maupun tentang menantik saya. Bahkan sampai ke pengadilan pun saya berjuangkan, saya sebutkan di situ ya. Alhamdulillah semuanya itu clear ya. Tapi masih ada juga di luar sini, di luar sana ya, yang masih ngobrol begini-begitu. Ya, saya juga sangat berhati-hati saya dari orang-orang yang berbicara seperti ini. Dihujat sampai jutaan follower kambur, berapa rugi Atta Halilintar? Atta Halilintar, salah satu YouTuber dan selebgram ternama Indonesia, baru-baru alami penurunan follower nansignifikan. Penurunan ini terjadi setelah sejumlah kontroversi pada konten yang dibagikan di akun media sosialnya tersebut. Konten, jangan ya dek ya, yang disebut menyinggung Fuji dan postingan yang disebut membawa nama almarhum Vanessa Angel. Membuat netizen beraksi. Akibatnya, akun media sosial milik suami Aurel Hermansyah tersebut ditinggal pengikut alias follower. Sampai saat ini, Atta Halilintar kehilangan total sekitar 2 juta pengikut di TikTok dan hampir 800 ribu pengikut di Instagram. Meskipun Atta telah memberikan klarifikasi bahwa dia tidak bermaksud menyidir siapapun, kerugian dalam jumlah pengikutnya cukup besar. Seberapa besar kerugian Atta sekelas sejumlah kontroversi ini? Kini dengan 40,2 juta pengikut di Instagram, Atta dapat menghasilkan antara 85 ribu hingga 127 ribu dolar as per posting, setara 1,3 hingga 2 miliar rupiah. Pendapatan Atta dari jasa endorsement di Instagram tidak main-main. Dengan tarif bervariasi tergantung jumlah pengikut, Atta masuk kategori mega influencer dengan lebih dari 1 juta pengikut, kemungkinan besar pendapatan lebih 12 juta rupiah setiap posting. Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi penurunan jumlah pengikut, Atta tetap menjadi salah satu influencer dengan penghasilan tertinggi. Situasi ini menjadi pengingat bahwa di dunia digital, reputasi sangatlah penting, bagaimana dampak sosial media bisa memengaruhi popularitas dan pendapatan seorang influencer. Kita akan terus memantau apakah Atta mampu memulihkan citranya dan kembali mendapatkan dukungan dari pengikutnya di masa depan. Media sosial sekarang udah jadi ajang sindir-sindiran nih guys. Ada yang bilang, udah pacaran lama tapi gak dikenalin ke keluarga. Jangan ya dek ya. Jelek banget gue ngedengernya. Kalau gue mau gue bales begini, pulang naik haji tapi julid sama orang. Jangan ya mas ya. Begitu. Mama papaku juragan di tanah bang juragan beneran. Duitnya ada, lumayan. Masa kejayaan tuh. Tapi orang tua kita adalah orang yang sangat ramat keras. Sangat ramat keras. Saking kerasnya sampai kita tuh nyari duit sendiri semua. Kita gak disuruh nyari duit. Karena kita paksa aja nyari duit. Karena duit kayak sindir-sindir-sindir dibanding anak toko lain jauh. Begali-gali lipat. Kita gak cuma diarahin doang buat cari duit. Tapi kita gak dipaksa buat cari duit sama mama papa ya. Bikin para artis melongo, melihat penampilan terbaru Fuji Tuwai Pujian dari netizen. Fujianti Utami Putri, yang lebih dikenal sebagai Fuji, kembali mencuri perhatian dengan penampilan terbarunya yang memukau. Para artis pun tak bisa menyembunyikan keterpesonaan mereka saat menyaksikan Fuji dalam aksi terbarunya. Sementara netizen memberikan pujian tanpa henti atas keunikan dan keindahan penampilannya. Fuji, yang telah lama menjadi sorotan sebagai selebriti internet, kreator konten, pemeran, presenter, dan model, menjelma menjadi pusat perhatian setelah membagikan cuplikan penampilannya dalam sebuah acara terbaru. Dalam video pendek yang diunggahnya di media sosial, Fuji memukau dengan gaya yang begitu berbeda dari biasanya. Para artis tanah air tak mampu menyembunyikan rasa kagum mereka. Beberapa di antara mereka mengungkapkan melalui komentar di media sosial, menyatakan betapa terkesan mereka dengan penampilan terbaru Fuji. Bahkan beberapa ikon fashion dan industri hiburan turut memberikan pujian, mengakui keberanian dan kreativitas Fuji dalam mengeksplorasi berbagai gaya. Namun, bukan hanya dari kalangan artis, netizen pun memberikan sambutan hangat, pujian seperti, Fuji selalu berhasil membuat kita terkesan dengan setiap penampilannya, dan ini adalah transformasi yang luar biasa, Fuji menjadi komentar yang mendominasi kolom di bawah postingan Fuji. Kekaguman ini tidak hanya tertuju pada aspek penampilan fisik, tetapi juga pada semangat dan keberanian Fuji dalam bereksperimen dengan gaya yang berbeda. Momen ini menunjukkan bahwa Fuji tidak hanya sebatas seorang selebriti, tetapi juga seorang seniman yang kreatif dan berbakat. Dalam sebuah tanggapan singkat, Fuji menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diterimanya. Saya senang bisa menjadi inspirasi dan menghibur. Terima kasih telah mendukung perjalanan saya, ucap Fuji melalui unggahan di Instagram. Penampilan terbaru Fuji telah membuka mata banyak orang terhadap keberanian dan keunikannya dalam mengeksplorasi berbagai gaya dan karakter, netizen dan para artis tidak sabar menantikan proyek-proyek mendatang dari Fuji yang diyakini. Lagi ngadi-ngadi nih, emang nih Bang Atta nih, ah pake-pake lo nge-repost postingan si Vanessa Angel, yang udah almarhumah gitu. Kenapa ya Bang? Lagi apaan yang kurang? Coba cerita di sini. Gue bingung deh, kenapa sih lo pake-pake nge-repost postingannya si Vanessa Angel? Gue yang notabene-nya bukan fans Fuji ataupun fansnya si Atta ya, dan gue selalu kayak nggak peduli gitu berita tentang dia. Kali ini gue agak-agak terpancing nih. Di perkara ini, gue sama sekali nggak setuju sama kelakuannya tuh si Atta, yang minggung-minggung orang yang udah meninggal gitu kan. Atas kasus apaan? Tau dia emang. Kalau misalnya udah nggak jadi sama adek lo si Tori, kan yaudah gitu. Kalau menurut lo dan keluarga emang si Aliyah lebih segala-gala-galanya tuh dibanding si Fuji, yaudah. Kan emang udah jadi, udah nikah, dia udah sah. Terus masalahnya dimane? Jangan pake lo ribet-ribet lagi ngurusin hal-hal yang buang-buang energi lo doang. Apalagi sampe nyinggung-nyinggung si Vanessa Angel yang udah meninggal gitu kan. Belum tentu juga itu postingannya benar. Ya kalau emang benar gitu kan, yaudah gitu. Nih lagi kenapa sih? Gue jujur aja kalau jadi mah-bapaknya sama rumah gitu ya. Ya gue jelas aja tersinggung gitu, nggak suka kan. Sekarang katanya lo udah di unfold sama 2 juta pengikut lo. Benar nggak tuh? Belum lagi diujat lo sama dihina-hina tuh anak lo, bini lo. Nggak seneng kan lo? Sama. Jadi kayak nggak sebanding gitu. Tapi yaudahlah ya, udah gimana lagi? Udah satu Indonesia nih tau kayaknya mau isi postingan lo. Jadi selamat menikmati ya, tak. Kakaknya si Jarwo diboikot di stasiun televisi. Kakaknya si Haji Dua Bulan katanya diboikot di stasiun televisi. Ini postingan video ini. Tapi aku mau tanya dulu, apakah berita ini, ya, apakah berita ini fitnah atau benar? Benar nggak sih dia diboikot? Soalnya lewat terus di FBF TikTok gua. Apakah karena saya ketinggalan berita atau gimana? Benar nggak sih dia diboikot? Tapi banyak sih yang ini, yang komen, lihat tuh, klarifikasi langsung dari MNC TV sudah jelas. Tidak ada pemboikot terhadap kakaknya si Haji Dua Bulan. Ya. Maksud saya, saya bukan mau ikut campur ya, dalam urusan seperti ini ya. Mau dia begitu, mau dia begini, begini, begana, aku nggak ikut campur. Yang jadi bahan masalahnya, kenapa di dalam postingan ini, dibawa nama Fuji? Kenapa di mana-mana si Fuji terus dibawa? Si Fuji di sini di fitnah. Ya. Saya sebagai fansnya Fuji, mengidolakan Fuji, wajar saya speak up. Wajar saya bertanya kepada Fuji. Ya. Kenapa berita ini di fitnah? Kenapa bawa-bawa nama Fuji? Apakah karena memang, apakah karena memang, ya, dunia TikTok ini, ya, TikTok Indonesia ini, kalau nggak nyenggol Fuji, nggak rame? Atau memang nggak nyenggol Fuji, kena serangan jantung, kena stroke gitu ya, dunia pertiktokan, ya. Gitu ya maksudnya. Aku nggak mau tahu ya, maksudnya gini loh, walaupun berita ini, benar, atau fitnah, atau nggak benar, itu bukan urusan campur saya. Yang jadi masalahnya, kenapa? Setiap ada, konten-konten, fiti-fiti seperti ini, pasti disangkut-pautkan dengan si Fuji. Ya. Aku nggak terima, ya. Mudah-mudahan, juga netizen, ya, berpihak dalam komentar juga, ya. Jangan asal, saling percaya, belum tahu sumbernya ini dari mana, ya. Aku mau tanya, ini benar nggak berita ini di boycott, ya. Bantu di komen ya, teman-teman, ya. Bantu di komen ya, teman-teman, ya. Saya mengidulakan Fuji, terima kasih. Aurel Hermansyah mengaku kecewa dengan seseorang yang dikenalnya selama ini baik, justru ikut-ikutan memperkeru suasana. Belakangan Aurel Hermansyah dan sang suami Atta Halilintar tengah jadi perbincangan, karena Atta mengunggit masa lalu Vanessa Angel yang menikah tanpa restu orang tua dan hamil duluan. Benar-benar kecewa banget sih, orang-orang yang aku kenal baik juga menggoreng-goreng ini di media sosial. Semoga jualannya laku, kata Aurel. Bahkan Aurel dan keluarganya tidak pernah memusik orang yang dikenalnya tersebut. Oleh sebab itu, Aurel Hermansyah merasa kecewa. Kalau menggosipkan orang itu, risikonya cuma dua. Kalau gosipnya benar, jadinya gibah. Kalau salah, jatuhnya fitnah. Terakhir, ikan busuk dan anjir itu dimulai dari bagian kepalanya. Begitu juga dengan si tukang nyinyir. Busuk isi kepala, rusak isi hafif. Ya, Atta Halilintar kini kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Setelah ia diduga memposting komentar netizen yang menyeret nama Alma Kuma Vanessa Angel. Namun katanya, postingan story tersebut justru adalah editan. Lantaran Atta tidak merasa memposting ulang story tersebut dari akun media sosial miliknya. Hingga, Atta pun menyebut postingan itu adalah fitnah. Dengan viralnya postingan fitnah tersebut dan sudah diklarifikasi oleh Atta Halilintar, bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ternyata sang istri Aurel Hermansyah pun kembali mengungkapkan juran hatinya di halaman sosial medianya melalui saluran siaran pribadinya. Dalam hal itu, Aurel pun juga mengungkap bahwa semakin lama, makin banyak haters yang memfitnannya dan juga Atta Halilintar. Tak hanya itu, Aurel pun juga mengungkapkan kekecewaannya terkait ada beberapa orang yang dirinya kenal baik, namun justru menggoreng isu fitnah kepada dirinya dan juga suaminya. Di satu sisi, Anang Hermansyah dan Asyanti sendiri juga percaya bahwa Aurel dan Atta bisa mengatasi hujatan yang kini mereka dapatkan. Karena sudah sewajarnya juga di jaman media sosial seperti saat ini, ada segelintir orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, hingga mereka pun mencoba untuk menjelek-jelekan kita di media sosial. Ditemui di lokasi berbeda, Chris Dayanti, Ibunda Aurel, merasa sang anak dipastikan kuat ketika menghadapi kondisinya pada saat ini, di mana sedang menerima hujatan dari netizen. Hal ini pun beralasan lantaran Aurel lahir dari orang tua yang sudah lama bekerja di dunia entertainment, di mana Aurel pun sudah terbiasa dengan hal ini. Lagi oleh Atta Halilintar Almarhumah Vanessa sudah tenang di surga, jadi gak usah mengungkit keburukannya lagi, apalagi di depan media, semua orang punya salah, tak terkecuali kamu Atta, begitu ungkapan kekesalan Ivan Dunawan kepada Atta Halilintar. Atta yang ditemui di kediamannya yang berada di pondok indah tak mau memberikan komentar apa-apa terkait postingannya yang membuat banyak orang geram kepadanya. Bahkan, Arti Bakri, owner dari stasiun televisi TV One secara kerang-kerangan tak mengizinkan Atta untuk masuk ke TV One alias memboykotnya. Pihak komisioner penyiaran Indonesia pun ketika mengetahui tindakan Atta Halilintar lantas dengan bijak mengambil keputusan. Citra yang dibangun Atta Halilintar bertahun-tahun harus runtuh seketika akibat ulahnya sendiri. Publik pun mengecam perbuatan Atta Halilintar ini dengan sungguh-sungguh. Tak sedikit yang menyuarakan jika Atta Halilintar dan keluarganya adalah artis yang sombong dan suka memamerkan hartanya. Warganet banyak sekali yang berkomentar supaya Atta Halilintar diboykot oleh KPI. Pihak KPI yang sudah mengetahui hal ini sejak kemarin sudah merapatkan dan sudah mengambil kebijakan untuk memboykot Atta Halilintar dari semua stasiun televisi di Indonesia. Baik yang lokal maupun televisi nasional. Menurut KPI perbuatan Atta Halilintar sudah tak patut dicontoh oleh masyarakat, tindakan Atta Halilintar beberapa hari ini sudah menimbulkan kegaduhan di dunia entertainer. Maaf ya wartawan, tapi ini gak semua wartawan kok. Enggak, enggak semua wartawan. Wartawan banyak yang baik. Banyak yang baik. Itu aja, itu aja. Tapi ada beberapa waktu yang kayak misalnya aku menolak untuk wawancara, karena aku ngerasa kalau wawancara di saat lagi panas-panasnya itu malam-malam parkerku, kadang itu kayak maaf ya mas, maaf ya mas. Terus berlaki-lakiin, kayak ah Star Sindrom, so cantik, so artis. Ya kan bukan artis, makanya jangan dikenjara. Aku tuh tiktokers aja. Parway. Keren nih. Jawabannya ulti banget ya. Kita ketampan banget sih orang sama jawabannya. Karena aku menarik. Good, good. Nah artis kan mempunyai karya. Iya. Kan itu pak aku kan sama tiktok-tiktok aku sama konten-konten aku disamu itu bukan karya, kak. Itu cuma cuma konten, itu bukan karya. Keren, aku selalu s*****. Benarkan semua isu itu, dirinya mengatakan jika Vanessa memang hamil di luar nikah. Ini jenis bapak macam apa sih, heran gue sama lekong satu ini. Al-Mahum sudah tenang, tapi dia bacot yang tak baik ini. Waktu hidup, si angel dijadikan manusia perah. Sudah matipun, masih dicibir yang tak baik. Mudah-mudahan Allah mencabut semua nikmat yang ada pada dia. Dan semoga karma yang akan menghantui dia. Laki-laki gak digunak. Dibunda, Atak, Kenny, Faruk marah hingga ngamuk. Saat dengar berita, Atak diboykot dari televisi, terlebih semua itu semata-mata karena sosok Fuji, mantan dari Tori. Keuangan Atak Halintar dari Youtube mulai terserat, hingga penghasilan suami Awal Hermasya tak sepati dulu lagi, impas dari himna Fuji. Itu sebabnya, Atak Halintar memutuskan untuk fokus menggeletih bisnis lain dan tidak semata-mata memprioritaskan Youtube. Sejumlah kendala keuangan yang dialami Atak Halintar tak kunjung usai juga. Bahkan pekola milik Atak juga sudah kulung, ikan. Bahkan Atak melungkapkan jika pemasukannya juga berkurang, impas dirinya, konflik dengan Fuji. Bahkan sebagai televisi, sudah tidak mulai memakai jasa Atak Halintar. Alhasil impas dari semuanya itu, suami Awal Hermasya mengalami kebangkutan yang cukup serius, hingga kini memutar ontak untuk penambah pemasukannya. Bukan hanya itu, Awal Hermasya juga sempat drop dengan berbagai hujatan-hujatan yang dirinya terima karena telah pentir Fuji dan Almarhum Vanessa Angel. Atak Halintar juga harus merelakan untuk kehilangan 2 juta followers usai hina Fuji di media sosial. Hati-hati dalam berucap guys, terima kasih sudah tonton video. Mampus lo, di blacklist dari stasiun TV kan lo. Nah, apa kate gue, bang. Makanya jadi orang jangan berlagu, gitu. Jadi gembe lagi lo, bentar lagi. Udah nggak terkenal lagi lo, mau buat drama apa lagi lo. Manyet, gedek banget gue sama orang ini. Makanya kalau apa-apa itu dipikir, biar penyesalan itu nggak datang di akhir, gitu. Datang di awal, ngerti kan maksud gue. Makanya kalau mau nyindir, pastiin dulu yang disindir siapa, gitu. Lawan kita yang sindir siapa, gitu. Ini rata-rata orang nggak ada pemikiran, gitu. Udah nyindir ontinya, udah nyindir anak, apa, keponakannya ontinya. Ngungkit-ngungkit masalah Vanessa Angel pula. Nah, gimane? Otak lo dimane, bang. Lo mikir, cok. Syukurin lo, di blacklist dari stasiun TV selama-lamanya. Nggak ada nama-nama lo lagi di entertainment. Walaupun lo mau seterkenal apa dulu, kalau lo udah nggak dihargain lagi, udah. Makanya ngargain orang itu penting, cok. Buat semuanya, bukan hanya cuma lihat dia aja. Kalau kita mau nyindir, lihat-lihat dulu lawan sindir kita siapa, gitu. Jadinya kita nggak kalah, gitu. Oke? Stop sampai sini, lo paham kan? Ata Halilintar terus dikuliti kesalahannya oleh netizen. Bahkan video lamanya kembali viral di media sosial. Tak sedikit komentar pedas yang menghujat wajah dan penampilan Ata Halilintar begitu berbeda. Dan membandingkan penampilannya yang sekarang. Hanya karena sekarang sudah banyak uang, jadi berlaga dan sombong, kata netizen. Dikit-dikit dikontenin. Dikit-dikit di-upload story. Ini ya, berita terbaru lagi ya. Ini dari Tom Liwafa. Sahabat-sahabatku semua, tolong jangan tag apalagi serang Mas Atta di Instagram atau TikTok kolom komentar saya. Mas Atta ini berjasa banget di kehidupan saya. Mungkin kalau nggak kenal Mas Atta, saya nggak sampai sejauh ini. Semuanya diadu domba sama akun-akun bodong. Sesuai dengan caption yang saya sampaikan. Salam damai semua. Bagi lo mungkin berjasa. Bagi lo mungkin berjasa. Ini kan ini juga kasusnya kan? Baru kemarin video call kan? Baru video call sama Bapak Haji Faisal kan? Ya ini yang jadi perbincangan loh. Di seluruh rakyat Indonesia. Apalagi fans-fansnya Fuji. Tau kan kejadian kemarin, jangan nyadek, jangan nyadek. Gara-gara itu semua. Ya. Semua fans-nya Fuji semua tersinggung. Ya wajar dong mereka nge-tag si kakaknya si Jarwo. Wajar mereka tag kakaknya si Jarwo. Karena apa? Ya mereka nggak terima dong. Mereka nggak terima kalau idola mereka disenggol. Walaupun itu tren, nggak sebut nama. Tapi sasarannya orang tahu. Orang itu nggak buta. Orang tahu fans-nya Fuji itu tahu. Sasarannya itu tujuannya seperti itu. Kira-kira ke terhadap si Fuji. Ya nggak mungkin dong mereka tag si kakaknya si Jarwo. Tanpa tidak ada sebab. Kemarin-kemarin buktinya kalau tidak ada tren yang jangannya D itu. Pasti orang nggak banyak yang nge-tag kakaknya si Jarwo. Kenapa sekarang baru minta maaf? Kenapa selalu di-repost? Dikit-dikit di-containin. Dikit-dikit di-upload story. Kita disini bukan mengujat si A atau si B ya. Kita disini saling mencari kedamaian ya. Ini maksudnya gimana ini? Apa sih salahnya kita ke rumahnya minta maaf sambil silaturami? Kenapa harus video call terus? Kenapa harus di-containin? Kenapa harus di-upload story? Supaya Indonesia Raya gitu. Supaya Indonesia Raya melihat orangnya baik kok. Oh udah minta maaf kok gitu. Apa sih salahnya ke rumahnya melangkahkan kaki? Supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang buruk. Nanti ujung-ujungnya berita seperti ini digoreng lagi sama akun-akun bodong. Nanti diselain siapa? Nanti diselain fans-nya Fuji Barbar. Fans-nya Fuji gak ada sopan santun. Makanya ngaca intropeksi diri itu penting ya. Saya mengidolakan Fuji. Saya fans-nya Fuji. Saya mewakili semua fans-fans-nya Fuji dari Sabang sampai Merauke. Mari kita dukung Fuji dengan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax